Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Jawa Petco, bersama gue Niko, bagi yang baru banget di channel ini, channel ini adalah channel yang lebih ke arah air laut dan teman-teman pet yang lainnya. Nah, bagian gue sekarang adalah maximum di unboxing, jadi gue udah gak ikut lagi di setup, jadi nanti kalau untuk masalah setup, men-setup bisa nanti langsung ngobrol sama James ataupun Ponto di bagian divisi yang lainnya. Nah, bagian gue hanya jualan dan memberitahu kalian mengenai produk-produk baru yang akan ada di Java Aquatic. Oke, buat kalian yang belum tahu apa sih arti roller mat, kalian itu mungkin males, gue naga di kampas setiap hari. Kalian juga pengen punya filter mekanis yang sangat-sangat bisa membersihkan air, karena kalian adalah tipe orang yang OCD yang suka banget ngeliat air itu jernih tanpa ada debris sedikit pun. Hari ini, gue ada solusi baru buat kalian dan ini adalah merk baru yang masuk di Indonesia untuk filter matenya. Jadi, kita langsung masuk ke kalian, biar kalian bisa bersihin lamporan kalian tanpa repot-repot dan gak pernah ganti kapas selama berbulan-bulan lamanya ya. Oke, kita akan mengenalkan kalian yaitu dengan namanya Mantis Roller Mat ya. Mantis Roller Mat ini ada dari dua size ya. Nomor satu, ini adalah Roller Mat yang berkapasi sampai 1200 liter air, dan gue seneng banget, gue seneng banget di sini. Flow Capacity 12.000 liter. Gila, ini Capacity 12.000 liter tuh gak pernah gue ketemuin di Roller Mat Filter tipe apapun ya, termasuk Repsy itu paling besar itu, kalau gak salah di 9.000. Ya, jadi ini termasuk salah satu Flow Capacity yang sangat-sangat besar di posisinya. Dan yang kecil ini, dia juga sudah mendapatkan 6000 LPH. Oke, dimana biasa yang lain yang kecil itu di 4000. Karena sebelum kita main di Red Sea itu, kita udah jual merek Clarice C. Itu sama, kecil juga. Ya, jadi kalau kalian pakai pompa gede, harus dibagi dua, bagi tiga. Jadi, Red Sea udah paling gede, udah paling gampang, secara fiturnya udah the best in the world, tapi maksimum misalnya 9.000. Nah, kalian tuh pengen nyari alternatif nih, kayak Bubble Magus kan murah, tapi gak gede-gede banget kan, LPH-nya. Nah, buat kalian yang pengen nyari alternatif yang lebih murah daripada si Red Sea, tapi juga mendapatkan flow yang besar, karena di Indonesia tuh akronya gede-gede coy. Nah, ini adalah solusi buat temen-temen kalian. Lo, kita langsung unbox aja, Mantis Power Mat Roller Filter ya. Gua akan bantu unboxing kalian. Oke, cukup rapi ya. Jadi ini untuk sistem pengiriman Indonesia yang luar biasa ribet. Ini cukup anti... Tuh, gak ada bunyi. Bagus. Oke, gabusnya dipotong, kalian dapet apa namanya? Semacam ya... Oke, sekilas merek. Sangat mirip dengan merek ternama. Nah, kerennya disini kenapa gak ada bunyinya tuh. Dia udah motong tuh sesuai sama bodinya dia. Jadi, pengiriman jarak jauh itu aman serbrosa guys. Oke. Secara desain dan bentuk quality, Mantis Dollar Mat ini lebih mirip kayak Clarissie. Jadi buat kalian yang udah tau merek Clarissie, ini mirip banget sama merek Clarissie bentuknya. Oke. Penggandiannya relatif simpel ya. Jadi dia... Tuh... Jadi tinggal ngonci ke dalem. Abis itu masukin kayak gini. Oke. Nah, kalian udah tau kan cara gampangnya filter mat itu bekerja seperti apa? Oke. Nah, gue gak akan tarik-tarik dulu karena filter mat ini gunanya simpel sekali. Gue akan jelaskan kalian karena semuanya akan sama ya. Gue akan bantu sedikit unboxing dia ya. Kalau ini kan sangat gampang ya. Ini tuh kayak tisu lah. Jadi lu puter ke dalam, masukin ke dalam, lu buka ya. Nah, kalian dapet tuh dua ini nih. Nanti ini buat pergantian-pergantian yang lain ya guys. Ini yang paling penting sih. Jadi pertama kali yang lu dapetin itu, ini namanya valve tutup ya. Valve tutup itu lu begini nih. Oke. Dan abis itu, lu dapet valve lagi. Kalau sama redsy sih jauh lebih simpel sih. Karena redsy tuh udah langsung kontak. Ini tuh kayaknya pake sensor ya dia ya. Ya ini ada sensornya nih. Oke, sensor muter. Nah ini sensor kayak di sini nih. Dia ngasih tau nih kalau dia penuh. Ada sensor sama... Controller dong. Pasti ada controller nih. Nah, kan bener kan. Cara pertama memakai filter mat. Nomor satu, step satu. Kalian tinggal meng-connect pake pipa kalian. Itu ke dalam sini. Oke. Lo gak suka bentuk kayak gini, lo bisa balik kayak gini. Oke. Jadi lo bisa masukin pipanya. Kesini. Tugas dia adalah, dia akan keluar dari bawah. Kan ini kan nanti penuh dengan filter roller. Kitanya. Gunanya si kapas ini. Jadi pas dia... Dia tuh kan akan nge-nyaring terus nih. Karena ini mikronnya kecil nih. Ini mikronnya tuh 5-10 mikron. Jadi kelasnya tuh udah kayak kapas. Bukan kapas lagi. Tisu kelasnya. Jadi dia tuh nyaringnya tuh jauh lebih kecil daripada kapas ataupun filter shock ya. Jadi dia akan bener-bener rapi lah. Jadi ini akan dibalurin sama kapas nih. Si air masuk. Setiap kali dia keluar kan dia akan makin pekat tuh. Si lolol filternya. Nah, guna sensor ini. Sensor ini kan kurang lebih kita pasang di sini nih. Nanti. Nah, saat air itu makin lama kan kalau udah makin penuh itu kan air itu kan gak bisa keluar dengan gampang tuh. Jadi air itu naik tuh. Sampai di sini nih. Nah, sensor ini ngasih tau tit udah penuh nih. Nah, dia akan muter. Narik yang baru. Jadi yang di bagian sini itu untuk ngegulung yang kotor. Nah, yang di bagian sini itu untuk ngegulung yang yang ngasih keluar yang bersih gitu. Jadi kurang lebih metode dari ini seperti itu. Nah, ini sebenernya ngasih tau kalian manual aja. Jadi modenya bakal kayak gimana ya. Jadi ada beberapa mode. Terus dia ada alarm. Ya. Motornya dijalain atau enggak. Ini secara manual. Jadi lumayan sih. Jadi udah gak manual-manual banget gitu. Seenggaknya lo di sini dapet controller-nya untuk ngatur ya. Jadi nanti semua operation-nya ada di sini. Jadi kalian bisa ngatur. Rekomendasinya ini adalah maksimum 600 liter akwariuk. Yang satunya lagi di maksimum 12 ribu. Habis itu ini panjangnya semuanya sama 50 meter ya. Jadi kalian dapet, siapa kali beli ini dapet ini tuh dipanjang 50 meter. Jadi cukup lama lah. Kecuali tank lo udah mature dan banyak banget binatangnya, koralnya, kasih makannya juga lumayan berlebihan. Jadi dia mungkin akan habis lebih cepat. Cuma buat kalian yang apalagi baru-baru mulai, tanknya baru starting, yang gak terlalu banyak kasih makan. Ini mungkin akan jauh lebih lama sih sebenernya buat kalian. Nah, sensor ini hanya bisa dipakai untuk air laut. Kalau kalian mau beli yang buat air tawar, ternyata kalian gak beli yang pakai sensor system. Jadi kalian harus beli yang pakai manual. Biasanya tuh akhirnya kita rekomendasi pakai bubble magus. Oke, jadi kalau bubble magus tuh mungkin bisa kasih lihat, bubble magus tuh ada kayak valve. Gate valve. Jadi dia kayak pakai valve doang secara manual yang ngasih tau kapan dia perlu diisi dan kapan dia penuh gitu. Jadi itu sangat-sangat bisa dipakai di air tawar dan tidak mengganggu performanya sama sekali. Tapi sensor ini, sensor itu menggunakan magnetic sensor di mana air laut itu kan memiliki, current ataupun listrik yang sebenernya dapat dilalui dengan mudah. Sehingga dia itu mendeteksi dari current itu. Ya, jadi current listrik yang sangat-sangat kecil. Mungkin kita kalau pakai tangan itu udah gak terasa gitu. Cuma dia ini bisa mendeteksi listrik, tegangan listrik yang sangat-sangat kecil di dalam air. Dan dia tahu kapan posisinya dia naik turun gitu. Jadi kalau untuk air tawar, para-para sultan gue, tolong jangan pakai yang ini, bisa pakai yang merek bubble magus ya. Mungkin bisa dikasih lihat, bubble magus tuh kayak gini. Jadi, lu bisa pakai merek bubble magus dan tetap mendapatkan fungsi yang sama walaupun kalian mungkin gak dapat motor-motor seperti ini, oke? Hari ini mungkin sedikit cukup jelas ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu banget bagaimana cara penggunaan dari si roller filter mat, yang baru dari Mantis. Dan buat kalian juga yang mungkin belum tahu cara penggunaan roller filter mat dan ingin tahu sebenarnya dan sebenarnya ingin beli, ini gampang banget. Kalian tinggal copot bagian kapas lu dan beli, masukin, langsung selesai gitu. Jadi gak terlalu, apa namanya, memusingkan sebenarnya untuk menambahkan alat ini di dalam aquarium kalian. Jadi, siapa aja bisa upgrade ke sini. Kalau kalian butuh barangnya, kita ada. Harganya, harganya gue lupa. Bisa cek sendiri di Tokopedia ini mungkin harganya. Dan abis itu garansi. Untuk Mantis itu rata-rata dia 1 tahun sampai 2 tahun garansi. Oke, kalau pompanya Mantis itu 2 tahun garansi. Anggeplah kalau gue bilang ini 1 tahun garansi dulu ya, guys. Jadi biar sama-sama enak gitu. Cuma yang gue tahu dari produk Mantis, Produk Mantis adalah salah satu produk yang menurut gue sangat-sangat reliable untuk DC-nya. Dia gak akan gampang rusak. Dan gue belum pernah lihat dia bocor arus sama sekali selama bekerja lebih dengan 5 tahun bersama Mantis ya. Salah satu pompa dengan kedegangan yang sangat-sangat kuat. Rekomendasi untuk air laut dan air tawar juga. Dan ini pasti produknya juga sama-sama bagus. Hanya dari Mantis Aquarium. Untuk kalian yang ingin mendapatkan produk Mantis ini, oke, kalian bisa cek Tokopedia kita di Java Reef. Atau rekan kita. Saya akan mungkin kasih tahu beberapa listing rekan-rekan kita. Contoh untuk di Semarang, kita ada yang namanya Java Petco Semarang. Di Surabaya ada Aquatic Arts Indonesia. Di Medan ada yang namanya Nalvi. Di Jakarta Barat yang namanya East Aquarium. Dan ada beberapa banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kita yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Mohon maaf banget yang saya lupa kasih tahu namanya. Cuma mungkin kalau kalian nonton video ini bisa kalian juga tulis di komen sebagai bentuk bantuan untuk supaya teman-teman itu bisa melihat dan mencari kalian di mana aja. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and subscribe video kita. Thank you so much. Take care. Happy Reefing. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati